Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kita tetap tenang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ya lihatlah bagaimana sebuah permainan cantik Dari kaki ke kaki hampir saja Melahirkan sebuah goal bagi Arema Dan inilah yang saya pikir dibutuhkan Untuk benar-benar merontokkan lini pertahanan Persela Lamungan Dan kita melihat Fortune U Bersiap Marcio Souza Kerap menghasilkan goal dari situasi Tembakan bebas zadang Sudra Jazz harus melakukan halawan Kerap tendangan yang berbahaya tadi dari Marcio Souza Ya kita lihat bagaimana seorang Marcio Souza Memang melakukan tendangan yang cukup baik Dan kali ini kita melihat Marcio Setelah sebuah benturan Nampak begitu meringis Benturan dari Camelo Ya memang pada saat dia melepaskan tendangan Pada saat yang bersamaan Ya dalam tayangan ulang lagi bisa kita lihat Ya pada saat ini bersamaan Untuk menambah goal Arema melalui Fandi Mokhtar Kini dalam kotak penalti Fandi dapat dialogan Roman Camelo Sebuah tembakan langsung yang masih berada di atas Mister Ya sangat disayangkan ya sebuah Serangan yang cukup bagus sebenarnya Sudah diperlihatkan oleh Para pemain Arema Bermula dari sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Fandi Mokhtar Hanya saja memang sempat kandas Kelita Jaya Purwakarta Dan Kontan Daerahan yang diperlihatkan oleh publik dari kota Malang Akhirnya wasit Alin Rinengo Meniupelui panjang tanda berakhirnya Derby Jawa Timur Dimana tuan rumah Arema Malang Unggul 1-0 atas rival Satu daerah yaitu Persela Lamongan Dimana gol diciptakan oleh Fabiano pada menit ke-53 merupakan Ataupun melalui hasil bunuh diri